hai oke di depan kita ada vario tidak bersebeli Oke ada vario ya ini nggak nanti oli kutah apa ya silahkan oke di sini varionya suaranya seperti itu dicoba gas awitik Nah kita gas pelan biar ditambah gas semakin halus Oke nah ini pada biasanya ya untuk bagian motor perseneleng itu terjadi kampanye kendor ya itu tinggal nyetupnya sudah sempurna tapi ingat di sini adalah motor metik motor metik ini menggunakan pulih depan dan boli belakang yang kinerjanya membuka menutup nah ini bisa jadi juga di bagian si bagian pulih depan ataupun rumah lolit terjadi alut itu juga bisa terjadi kemudian langkah selanjutnya dia juga bisa terjadi di bagian diskompresinya juga bisa oke langkah pertama untuk ngeceki kita harus melakukan pengecekan kalau kamplat kan sulit ya luar buka jok dan daerah sini nah langkah pertama kita cek dulu bagian cipt ini Oke kita buka dulu cipt ini oke cipt sudah kita buka pulih depan dulu nah ini soalnya kan apa ini luntat-luntat ya kan beli juga nah dia tidak sabi nih luntat-luntat ya luntat-luntatnya berlebihan sekarang kita cek dulu bagian pulih depan sekarang kita buka di kuncinnya dua-dua oke kita buka satu persatu oke nah seek uh karaten kabeh ikini yuk karaten dosingnya oke ikini anjar seek panas ges nah sekarang dikarenakan dia tadi pertama larinya itu loncat-luntat sekarang tanpa cipt ya oke masih ada dia itu masih ada oke oke sekarang kita menginjak ke bagian kamprat ya ini adalah langkah-langkahnya ya di sekitar luntat-luntat kabeh kenapa tolik nggak langsung kamprat daripada sampai nanti langsung buka kamprat terus di bagian ternyata pernyakitnya di bagian sini nah gitu ya karena buka kamprat itu lebih banyak ya lebih banyak yang bongkar daripada sini makannya limono Arahkan wasgabri membuka di bagian cipt dulu Nah itu itu adalah langkah-langkah awal untuk cara ngecek ya karena limono menunjukkan cara pengecekannya oke kita lanjutkan oke posisi sudah dibuka ada kenapa limono tadi menyarankan cipt cipt dulu yang dibongkar karena kita perhatikan disini kalau mau di obeng setelanya itu mau diputar kanan ini tidak bisa karena terhalang oleh bagian pedal gasnya ini ya jadi kita harus melepas throttle body dulu Oke sekarang kita lanjutlah seandainya kita langsung melepas ini kita tidak melihat cipt dulu Bagaimana menyalakan jadi dua kali double intinya kerjanya ya ini untuk membuat lebih simple Nah Oke kita lepaskan dari throttle body ini langsung sepuluhan gitu cepok ya dilepas eh nah ditetel C Oke dilepas jajang ini kenapa kita cip balik cip balik ijajang cepat sepuluhannya plik jenetut plik padahal ini dua orang lo ya melar wano jari ini berarti Oke sekarang kita ukur Kita het dan Begitu Oke, sekarang di sini Lemona akan melakukan pengelasan di bagian sini Tetapi pengelasannya tidak boleh tebal Ya, mungkin 2 mili atau 3 mili saja cukup Karena ini motor metik dan kamratnya itu Tipe kupu-kupu Jadi tidak boleh terlalu kencang Nanti kalau terlalu kencang juga berefek Lari newe abot Oke, sekarang kita lanjutkan Oke, penambahan dari bagiannya Bagian sini itu tidak lemona per tebal Lemona hanya bilang di depan tadi bahwa 2 mili atau 3 mili Nah, ini sudah 3 mili Nah, 3 mili ya Oke, nah 3 mili 3 atau 4 gitu 3 mili ini ya Nah, ini beda tebal dengan yang ini Yang umur 10an Beda loh ya, tebalnya beda Oke Nah, sekarang kita akan ngelas di bagian sini Kita tante B di bagian sini Tempel ke plug ini Nah, ditempel ke kemudian di bawah umur 10an ini Supaya tidak bergerak-gerak Set Oke, kalau sudah kencang kita tinggal ngelas Nah, ini Terus ditempel ke sini Nah, kemudian di tang Sudah jadi Kemudian kita buka Terus dicelukai banyu Oke, kalau sudah jadi Baru kita buka Terus kita bersihkan dari pinggir-pinggirnya Angin Oke, disini sudah jadi pengelasannya Nah, untuk pengelasan ini sendiri Ada beberapa pilihan Ada yang menggunakan Las kuningan Yang monggo Bebat ya Intinya Ini Murnya ini Jelas tidak boleh lepas saat Di dalam mesin Lanjut kita pasang Oke, jadi kalau baru 10an atau 8 Ngancang ini boleh Tetapi ngeceknya tetap manual Nah Nah Dilepaskan saja Tidak perlu Ditekan ke arah kiri Oke, dinyalakan Oke, suara sudah halus kembali Tidak ada etek-etek Nah, etek-eteknya tadi Ini titik-titiknya Titik-titik normal standar motor vario Oke Jadi etek-eteknya tadi sudah hilang Oke Dan sekarang langkah selanjutnya Ya, dikarenakan Lemono memberikan cara Mencari penyakit Tek-tek-tek-tek-tek Tadi Saat dikasih hilang Kemudian Ini video kita lewati Karena Lemono ingin Membersihkan CPT sekalian Dan ingin Ngasih gris Karena ini sudah Karatan full Nah, berarti Ini saja karatan Berarti dalam sini juga Karatan Lemono akan memberi gris Jadi video kita sudahi Terima kasih ya Itu cara Mencari penyakitnya etek-etek Ya Mencari penyakit Seperti itu Ya Kalau motor bebek Langsung ketebak Kamprate gitu lah ya Sebenarnya sudah ketebak Tetapi Untuk memberikan cara Teman-teman Lebih mudahnya Begitu Oke Terima kasih